Hai semua balik lagi sama gue Dea Andira di The Sims 4 episode 3 Black Widow Challenge kita flashback dulu di episode kemarin itu kita dapat pacar baru yaitu Lobo Diego Lobo terus kita juga udah ngelamar Tyson jadi episode ini gue mau fokusin ke naikin skillnya dia karena dia harus maksimalin skill cooking dan karismanya dia setelah itu gue juga akan nikahin dia di episode ini Oke guys jadi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah buat dia masak udah tiba-tiba ketawa dong serem banget sih jadi nikah kayaknya di akhir episode dan doain berhasil oke kita akan have dinner aja make and cheese habis ini di clean up clean up clean up semuanya Hai nah duit dia kan jadi tinggal sini gas ya di kayaknya gue juga pengen dia itu nanti emm nyari duit ya kan dia nggak beli kerja jadi nyari duitnya ya ya kalian tahu yaitu adalah harvest dimanapun itu oke ini udah level berapa sih skillnya kok disitu sih Dea nih cooking ya ampun masih level satu dong masih jauh guys perjalanan kita kok nggak naik sih kayak kita akan masak lagi deh biar langsung level dua sumpah nih kita harus cepetin naik sih ini nih makan aja nggak papa tapi abis itu masak lagi kiri butuh mandi tapi kayak nanti aja jadi gas kita akan nikahin besok karena ini udah jam setengah tujuh malam jadi kita akan nikahin besok kalau nggak siang sore oke duakan aku berhasil soalnya tuh kayak nikahin The Sims buat gue kayak susah gitu loh ribet nggak sih kayak syaratnya ribet gitu jende is materialistik materialistik seems need to buy new things and enjoy admiring and discussing their belongings gila nih ya orangnya boros banget berarti harus beli-beli sesuatu gitu ya yang baru ya nggak punya duit juga ada mau ngajak ngedate di The Hogan Cafe ngedate nggak ya ngedate nggak ya guys gue galau nggak usah nggak usah karena gue pengen naikin skill aja ya jadi kayak kita nggak usah ngedate sorry Tyson Pamali mau nikah ketemu ya nggak sih oke sekarang dia mandi dulu deh abis mandi kita akan steamy sour biar 30 abis mandi eh udah nambah belum cooking skill ya oh udah di tengah dong level 2 nya wow jadi abisnya dia akan karisma skill practice page abis itu kita akan cari duit guys cari duit biar dia cepet kaya sedih banget nggak sih nggak boleh kerja tapi nyari duitnya kayak gini nyari tanaman liar mending kamu kerja jande sekarang kayak ada option menu baru gitu ya di tumbuhannya kayak herpes all gitu maksudnya aku udah nggak ada lagi nih guys cepet banget manjinya Oh ini dia Oh ya guys gue udah upload Dreamhouse part 3 ditonton ya sebenernya gue nggak pengen dibikin part-part kayak gitu cuman waduh ternyata bikin rumah impian di The Sims itu ribet banget ya dan semoga setelah part 3 itu akan ada part terakhir gue nggak mau sampai banyak-banyak itu aja di part 3 gue sebenernya furnis ulang lantai satu guys makanya ya gitu deh jadi lama kan videonya udah udah penuh ya udah penuh ini apa Oke oke abisnya kesini juga kalau kalian suka video Dreamhouse aja jangan lupa kasih jempol ya jempol ke atas jangan kebawah Oh udah level up Oke berhenti lumayan kan kita dapet level 2 Oh karisma udah level 3 malah cooking level 2 ya ampun udah jam segini Oke abisnya tidur aja jadi besok pagi dan dia bisa nikah sama Tyson ya enggak sih enggak sih enggak sih loh bukan ini rumahnya dia sotoi banget sih yang ini sleep udah masih tinggal tidur dan semoga besok dia bisa nikah dengan Tyson tanpa ada halangan Oke nih ini mahal tahu sebenarnya tuh kan Hai pengen jual deh eh pengen jual pengen nanem Hai penantai jadi namanya nih kayak dulu ini berapa Wow wow 75 guys ini dipajang aja taruh mana tapi ya ini jam berapa kalau udah jam 6 pagi kamu udah prepare nikah nggak mau masak dulu lagi deh Oh ini buang dulu Oh dia mau ke WC ini dibuang dulu dia masak lagi deh lumayan naikin cooking skill fruit salad habis itu mana kok nggak naik bladernya tuh kan suka gitu deh Hai wadah nggak jadi pipis ya coba abis itu kita akan ngerayain nikahnya jandeng raya dimana ya enaknya di rumah aja kali ya tahu gue sih disyaratnya itu enggak harus gede gitu pacaranya Hai kalau mau bikin gede-gedean juga boleh karena nggak mungkin nikah cuman beberapa orang dengan jandek baru pindahkan ke tempat baru nih kayak belum punya banyak teman jadi kita akan bikin jandek nikah di tempat yang kecil aja Oh gua tahu dimana Hai kupingin menikahin dia di tamannya san maishuno itu kan biasa aja tuh tempat nikahnya jadi situ aja oke Hai dulu lama ya boh homie from low three trades doing household things Wilson on this lot lucu banget sih feeling verti yang nanya kalau gitu Engage Oke habis nih kita nikah matai sen Oh ya ampun gue lupa gue lupa kita belum siapin baju bikin nikahnya jandek jadi bisnis gue akan makeover jandek kita akan makin dia baju nikah oke hai 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 hey let's go experience more of the unique culture that Siri bla 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 deh ngomong apa sih Oh mau tapi kita nikah dulu ya gimana dong around eight tonight kan hai oke kalau gue oke sekarang pergi sekarang apa nanti kan tonight oke aja dulu ya Hai dan kita nikah dulu bisnis kan langsung nonton opera dong so sweet enggak sih walaupun sebenarnya di dalam hatinya jandi dia jahat Oke guys kita akan ganti in baju dia gue mau Hai kok gede-gede banget sen gue nggak tahu deh biarin bisa apa enggak nggak tahu kalau kayak orang hamil sih gede-gede itu enggak kan kita cuma mau merubah formal nambahin dia mau nikah tambahin satu lagi Hai ke makeupnya sih yang harus di rumah eh di rumah makeupnya sih yang harus dirubah sama bajunya oke hai 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 oke guys kita akan rencanain pernikahannya sekarang tiba-tiba disini kenapa sih ada sims gue oh salah guys ini plan social event ayo dong cepet dong ayo telefon wedding planner dulu iya 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 oke wedding kita gak usah gold event ya susah kayaknya soal bahkan ribet eh bahkan tuh kan kayak gue disereksinya soal bakal ribet banget jadi gak usah gold event jadi kita akan bread and groom siapa nih oke bener gasnya kita kita punyanya cuman segini ya gak musuhan aja sih gak usah banyak banyak lah ini aja kebanyakan juga pusing terus caterernya siapa air aja punya duit gak nih dia buat nikah ngomong-ngomong air aja gak bisa lagi udah lah ini aja musician udah gak bisa guys emang gak punya duit yang gak bisa ngayar apapun udah lanjut kita akan nikah di di san maishuno park dimana tuh ini ya oh tempatnya anjing kucing gak masa disitu mana sih san maishuno rumahnya jandih the hugen ah ini dia center park oke dan guys kalau kalian suka sama series ini jangan lupa like subscribe dan share ke teman kalian dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bela jadi kalian bisa tau updateannya black widow challenge oke yeay tunggu sebentar kenapa bajunya dia itu guys guys tadi kita udah ganti bajunya dia kenapa gini lupa akhir-akhirnya di sims gue aneh gue gak tau pakara gue punya mod yang error ya jadi kayak gini kemana baju nikah yang tadi oh ini dia itu dapet dari mana baju ini ya ah cantik oke kita gak akan punya goal event jadi gampang banget ini sumpah gue pernah nikahin si Tatiana sama Randall tuh ada goalnya terus gue ngundang full semuanya banyak kan itu ada maksimal require simnya semaksimal mungkin gue undang orang itu pusingnya bukan main gue nikahin mereka tapi berhasil gue seneng banget jadi kita akan kesini go here together terus kita tinggal nikah deh habis itu malemnya jam berapa oh ya ampun ini masih jam 9 pagi dong wow coba ngerencanain pernikahan secepat ini tuh enak ya kayaknya gak keluar bit banyak gitu ya beda sama kalau kita ngerencanain pernikahan tuh rempongnya setengah mampus ya ampun ini kenapa si Tatiana pake baju lahraga kenapa lu melacengkan pernikahan gue banget si Tatiana so sad ayo kita nikah mana nih get married to Tyson ya ya nikahnya jangan disini set mereka nikah dong tapi ditinggalin sama penontonnya pada kemana gak ada yang tertarik sedih banget gak sih lihat ini 1 2 3 aduh iklan maaf guys lanjut gue mau screenshot mereka udah ben aja gak ada yang nonton maafin maafin ya jangan di pernikahanmu hanya dianggap seperti ini sama mereka lanjut oh iya ada di foto lanjut guys ternyata mereka nontonin kok tapi ya gitu lihat aja disini ngapain coba ada-ada aja emang lanjutin gue sambil screenshot screenshot jadi ya my god akhirnya jangan dinemukan mangsa pertamanya dia guys gue tuh bahagia tapi sebenernya agak kasihan gitu sama Tyson tapi sebenernya gue bahagia jadi gimana ya bahagia jandian nikah tapi sebenernya dia tuh jahat ya ampun Tatiana oke oke kenapa dia diem aja kok jandian ngasih cincin sih oh iya oke guys oke udah garing abis nikah gitu doang oke udah oh ada kembang api dong oh my god ada love akhirnya ini kalau dirayain di taman di misal Maisuno tuh ada kayak gininya gue baru tau sumpah 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 seru banget ya ampun Tatiana rajin banget sempet-sempetnya nyuci piring oh my god so cute sumpah gue jepret mulu nih dari tadi yeay akhirnya jande dan Tyson udah nikah oh so cute ini serial thrillernya belum keluar aja nih bentar lagi nih keluar nih Tyson bakal sengsara you can have your marriage sims moving together by using the speed and merge button in the household management section of edit neighborhood oke 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 udah selesai nikahnya gini doang ya ya gimana dong orang cuman wedding biasa gak ada yang dateng lagi kan ya ampun udah selesai selesai guys udah kayak kita pulang kita akan bawa Tyson ke rumah kita gue mau tau rumahnya eh rumahnya gue mau tau uangnya Tyson sebanyak apa oke ini mereka mau ngapain udah gak usah baca buku so ide banget oke udah selesai weddingnya ending early yes congratulations on your new marriage would you like to move in together oke oh Tyson tinggal di Rexdale coba kita pindahin dia ke Rexdale guys sumpah gue gak tau rumahnya Tyson kayak apa Rexdale dimana ya oh enggak ya ampun deh ya Rexdale itu namanya eh bukan deh karena dia currently not in world ya ampun dia gak punya rumah dong gue penasaran gue penasaran rumahnya dia ada dimana liat dong si jandeng liat dong guys sedih banget gak sih masih ya masih kayak antaisen lah ya daripada si jandeng gue penasaran sama rumahnya dia tapi dia gak punya rumah guys gue di Oasis spring dia gak tau dimana ya udahlah suruh pindah di rumah kita aja daripada kita kecewa rumahnya dia gak tau oke 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 guys ternyata Tyson gak punya rumah ah sebel banget tapi gue seneng sih habisnya kita ngincar Diego yang rumahnya di paling atas apartemen jadi gue gak sabar gue gue punya rencana setelah kita nikah sama Diego itu kayak apaan nih achievement green thumb pas kita udah nikah sama Diego gue mau rumah dia tetep disitu tapi nanti rumahnya si Diego kita renovasi ya gak sih ya kan tapi dia akan tetep tinggal disitu dengan terus mencari mangsa apaan emang iya udah maksimal level gak percaya gue ini dia kenapa gak pulang kenapa yang pulang cuma Tyson bring jangan di Widow here kita perlu punya anak gak dari Tyson gak jangan jangan punya anak dari Tyson guys duit kita banyak buat apa duitnya ya karena tujuannya dia cuma nyari cowok oh kita masakin buat suami kali ya baik-baik dulu nih kok kamu duduknya begini sumpah kayaknya ada salah satu sisi yang harus gue hapus lah kenapa yang masak Tyson yang dolar ya homie thank you nih apa feeling good just married engage oke jangan deh kamu gak enak banget duduk kayak gitu oke guys guys kenapa Tyson kayak gitu sumpah gue tuh belum-belum bener tau dia kayak apa what the what sorry guys liat dong dia ternyata jahat ini apa ya ampun no kita dikasih congeknya Tyson guys buat dimakan sial sial ya ampun terlihatnya dia jahat fix kita gak perlu lama-lama hidup sama Tyson jadi guys kayaknya sampai sini dulu episode ketiga black video challenge akhirnya kita nikah sama Tyson dan ya setelah gue liat traitsnya dia kita gak usah lama-lama sama Tyson jadi kayaknya guys sumpah ini mengganggu banget coba si Widow berdiri dulu ya coba berdiri nah itu lebih baik jadi guys nanti karena si Tyson ternyata evil drug dealer oh my god jadi abis ini gue akan bikin Tyson secepatnya dari hidupnya si jande dan kita akan dapetin logo oke jadi guys sampai sini dulu episode ketiga black video challenge sorry kalau episode-nya pendek tapi akhirnya gue berhasil nikahin mereka dan jangan lupa juga untuk like subscribe and share ke teman-teman kalian dan nyalain juga notification bell ya jadi kalian tahu updatean gue selanjutnya guys maaf ada yang lagi bangun rumah jadi maaf kalau ada berisik-berisiknya ya oke see you ooo Terima kasih.